Halo Mopal, balik lagi sama aku Andini di Momoinfo, segmen yang membahas informasi-informasi seputar pariwisata yang ada di Indonesia. Gimana Mopal, udah nonton belum episode jembatan terpanjang se-Asia Tenggara yang ada di Bali? Mopal tertarik untuk mengunjunginya. Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Menado. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada tahun 2010, yang menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Manado juga terkenal dengan wisata-wisata yang menarik untuk dikunjungi Mopal. Danau Tondano Yang pertama yang acap kali dikunjungi yaitu Danau Tondano. Kira-kira apa sih yang pertama kali mau Mopal pikirkan kalau bahas danau yang satu ini? Sebagian orang mendengar kata danau ini pasti teringat dengan Danau Toba yang tersohor itu. Nah, di Danau Tondano adalah danau terluas di Minahasa, Sulawesi Utara. Danau Tondano dilengkapi pemandangan indah dengan pemandangan tiga gunung dan satu bukit yang memutari di area sekitar danau. Mulai dari Gunung Lembean, Gunung Kaweng, Gunung Masarang, dan Bukit Tampusu. Menuju danau ini membutuhkan waktu 50 menit dari kota Manado Mopal. Biasanya, pengunjung akan diajak menyusuri tepian danau sambil menikmati panorama gunung serta bukit yang ada di sekeliling danau. Nah, buat memopal yang gemar mancing, disini menjadi syurganya para pemancing. Di danau ini terkenal dengan air tawarnya memopal seperti Mujair dan Sepat. Danau Tondano ini terbentuk akibat dari letusan Gunung Kaweng. Yang terdapat kisah percintaan dua kakasih yang tidak direstui oleh orang tua mereka. Lalu, sepasang kakasih ini kabur kemudian masuk ke dalam hutan di kawasan Gunung Kaweng. Karena melanggar larangan menikah dari orang tuanya, akibatnya membuat Gunung Kaweng ini meletus hingga menyebabkan terjadinya kubangan besar. Kubangan besar inilah yang terkenal dan dinamakan sebagai Danau Tondano. Pulau Siladen berlokasi di sebelah timur Laut Pulau Bunaken atau berjarak sekitar 8 mil dari pusat kota Manado. Bagi kamu yang ingin mencapai lokasi ini, maka kamu dapat menempuhnya kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kapal motor dari pelabuhan di kota Manado. Selain itu, pulau ini pun termasuk pulau yang memiliki luas yang cukup besar, yakni mencapai 31,25 hektare yang membuat pulau ini menjadi lebih indah dan cocok untuk kalian jadikan destinasi yaitu hamparan pasir putih yang sangat cantik dan mengelilingi hampir seluruh pulau. Tak hanya itu saja, di sepanjang bibir pantai pulau, satu ini pun dikelilingi oleh berbagai macam pepohonan yang akan menambah nuansa sejuk ketika kamu mengunjungi tempat yang satu ini. Pulau ini juga tidak jauh dari pulau Manado Tua. Yang juga merupakan salah satu pulau terbaik yang bisa untuk kalian jadikan tempat wisata ketika berlibur. Keindahan dari pulau ini pun didukung dengan air laut yang jernih, sehingga kamu bisa melihat banyaknya terumbu karang dan juga berbagai biota laut. Nah, bagi yang ingin menyelam, biasanya pihak penginapan menyediakan alat dan instruktur yang akan siap mengantar ke beberapa titik penyelaman di Pulau Siladen. Pulau Manado Tua atau biasa disebut wisata taman laut yang menakjubkan di Manado, menjadi destinasi selanjutnya nih, Momopal. Yang menjadi destinasi selanjutnya nih, Momopal, tidak kalah dengan Pulau Siladen. Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Siladen, Mantehage, dan Nani merupakan gegusan pulau yang membentuk Taman Nasional Bunaken, Manado. Taman Nasional ini memiliki luas 89.065 hektare yang terletak tidak jauh dengan kota Manado. Sama dengan Pulau Siladen. Jika Momopal ingin berkunjung ke pulau ini, Momopal dapat melalui pelabuhan Manado dengan memerlukan 1 jam perjalanan. Yang khas di pulau ini, yang tidak dimiliki dengan pulau-pulau lainnya, yaitu miliki daratan yang berbentuk gunung, yang berdiri kokoh di atas ketinggian 655 meter dari permukaan laut dan didominasi dengan warna hijau pepohonan yang rindang. Dan yang lebih menariknya lagi adalah di bawah laut terdapat gunung berapi yang masih aktif pada kedalaman 150 meter. Momopal bisa melihatnya jika beraktivitas diving. Datarannya berada di dalam air dengan kemiringan 5 sampai 30 meter dan dibelah sebuah dinding karam dengan kedalaman 25 sampai 50 meter ke dasar laut dan sebuah buah yang besar. Waktu terbaik untuk datang ke pulau ini adalah saat bulan Juli sampai Agustus. Karena biota laut di sini termasuk kaya Momopal, bahkan kamu bisa bertemu dengan dugong serta lumba-lumba saat berenang di sini Momopal. Monumen Yesus memberkati terletak di Jalan Ring Road Transulawesi, Manado. Lokasinya ada di dalam perumahan Citralen, sekitar 15 menit dari kota Manado, Momopal. Uniknya, patung Yesus ini memiliki kemiringan 35 derajat, sehingga seperti melayang di udara. Patung ini menghadap utara dengan kedua tangan terangkat dan menghadap ke bawah seakan sedang memberkati warga Manado dan sekitarnya. Dari samping, jubah yang menutupi Yesus dibuat berkibar seakan-akan tertiup oleh angin. Di sekitar lokasi juga memiliki patung berukuran kecil yang menggambarkan malaikat-malaikat penjaga Momopal. Pengerjaan atau pemahatan patung ini dilakukan di Jakarta. Namun, pemasangannya langsung di Citralen, Manado. Monumen ini diresmikan gubernur Sulawesi Utara, yaitu Sinyo Heri Sarun Dajang, sebagai rangkaian perayaan syukuran 1 Tahun Citralen pada 2 November 2007. Monumen ini telah menjadi ikon Manado dan Sulawesi Utara. Tak hanya dinikmati sebagai sebuah seni, banyak usatawan menjadikan monumen ini sebagai tujuan wisata religi. Monumen ini memiliki tiga elemen, yaitu patung Yesus memberkati, jalan salib, dan plaza Getsemani. Untuk dapat melihat monumen ini, kalian bisa masuk ke dalam kompleks perumahan Citralen. Dari sini, tampak dari depan monumen Yesus memberkati terlihat dengan jelas Momopal. Selain itu, Momopal bisa menikmati keindahan gunung kelabat yang menjulang tinggi, gunakan pulau Manado Tua, dan kota Manado. Yang terakhir, terdapat Pulau Lihaga, yang dijuluki Kepingan Surga Minahasa Utara adalah Pulau Lihaga. Pulau Lihaga merupakan pulau yang tak berpenghuni, sehingga keasriannya yang sangat terjaga. Untuk menikmati keindahan pulau ini, ada baiknya sebelum turun dari perahu, mintalah untuk mengelilingi Pulau Lihaga terlebih dahulu. Lalu, silakan nikmati pemandangan menakjubkan dari pulau yang berpantai pasir putih ini. Waktu terbaik untuk mengunjungi pada musim kemarau ya, Momopal. Karena seperti halnya pulau-pulau lain pada musim ini, biota laun sedang aktif berkembang biak. Dan jika beruntung, disini kalian bisa melihat penyulangka yang sedang bertelur. Jangan khawatir, Momopal. Fasilitas toilet sudah tersedia kok. Beberapa fasilitas lainnya juga sedang dibangun, melengkapi fasilitas-fasilitas untuk berfoto ala Instagram yang sudah tersedia. Kita juga bisa berkemah di pulau ini jika membawa tenda sendiri. Pada malam hari, pemandangan langitnya yang bersih bertaburan bintang sangat menakjubkan. Nah, untuk mencapai Pulau Lihaga, sebenarnya tidak terlampaui sulit memopal. Dari Manado, Minahasa Utara naik kapal bermotor sekitar 90 menit ke Pelabuhan Serei, Likupang. Dari situ, naik kapal bermotor lagi untuk ke Pulau Lihaganya. Jadi, ada dua jenis kapal bermotor yang disewakan. Tarif untuk menyewa kapal bermotor dengan kapasitas penumpang maksimal 15 orang berkisar 100 ribu rupiah. Namun, apabila berkunjung secara rombongan lebih dari 20 orang, bisa juga menyewa kapal dengan tarif sebesar 800 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Untuk tiket masuknya sendiri, wisatawan lokal dibanderol biaya sebesar 50 ribu rupiah. Dan wisatawan mancanegara 100 ribu rupiah per peksnya. Kira-kira sudah ada yang pernah ke salah satu destinasi yang sudah aku sebutin tadi belum? Sekian Momo Info dari aku. Sampai jumpa di Momo Info berikutnya. Bye-bye!